Halo welcome to my channel terjadi pada keluhan bit lama untuk keluhannya kalau di dongkrak dua hidup normal kalau diturunin dongkrak duanya mati-matian ini biasanya kejadian kayak gini untuk bit yang masih karbu biasanya ya bit sama vario karbu ya biasanya kayak gini ya Coba kita hidupin biar ini hidup normal tapi setelah dimatiin Mas tolong turun nah dia langsung mati bro lalu kita cek ya Coba ya apanya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati oke kita bongkar semua ya di bagian aki semua kita bongkar di atas karburatornya biar kita enak ngeceknya kita next dulu aja ya oke ya ini udah dipasang ya udah dicopot maksudnya terus CDI-nya dipasang lagi kita pakai kaki-kaki aja ya buat ngidupin ya ini hidup motornya nah ini ada indikasi ini nah ini pecah biasanya kejadian di selangnya ini pecah ini nah kelihatan ya jadinya kayak gini Oh selang ini yang pecah ya jadinya enggak enggak separah apa yang dibayangkan ya ini cuma motong selang aja terus selangnya dipasang lagi terus dikasih tali kreng oke ya kita langsung potong ya kalau misalkan terlalu pendek ya diganti aja tapi ini kalau bit masih bisa dipasang ya kita langsung pasang aja terus dikasih tali kreng biar aman enggak copot-copotan oke oke ya terus ya oke ini saya terangin lagi ya untuk tabel ini selang ini nah ini kan ada dua selang ya yang sini buat ramah lingkungannya ya kayak nyebut saya ramah lingkungan ya ini yang di sini kalau yang di sini buat nyedot bensin ya jadinya kalau misalkan ini eh apa namanya ada bocor jadinya ada bocor pecah kayak gitu dah disininya jadi yang nyedot bensin enggak ada jadinya bensinnya dari tanki enggak mau turun ke karburator makanya itu kadang-kadang kalau ya bisa dipakai tapi lama-lama ya mati karena yang untuk nyedot di kalau di dalam bawah tanki itu enggak ada jadinya bensin dalam tanki enggak mau ke karburator jadinya mati-matian juga ya oke penjelasan ini ini kita langsung tutup aja ya ini sekian video ini jangan lupa like subscribe nya ya thank you udah nyimak video ini terima kasih